Anda masih bersama saya Farah Pumtasi seputar Banu Reh Malam Pemisah keberadaan tempat pembuangan akhir atau TPA sampah Cikundul Kota Sukabumi sudah hampir penuh Diperkirakan kapasitasnya akan penuh pada 1,5 tahun mendatang Kapasitas tempat pembuangan akhir atau TPA milik pemerintah Kota Sukabumi di Cikundul Tinggal 1,5 tahun lagi Padahal timbunan sampah di Sukabumi semakin meningkat Berdasarkan data terakhir, produksi sampah di Kota Sukabumi mencapai sekitar 171 ton per hari 102 ton diantaranya masuk ke TPA Cikundul Sedangkan sisanya diolah di tempat pembuangan sampah terpadu Lahan TPA kita kan sudah mau berakhir Tinggal 1,5 hektare lagi Dan sementara timbulan sampah kita semakin hari semakin meningkat Segini dengan bertambahnya juga Solusinya bagaimana? Solusinya saat ini kita banyak memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat Juga kepada sekolah untuk memulai mengurangi sampah si kata sumbernya Jadi misalnya melalui pembuatan lubang resapan di Opori Kemudian juga mengembangkan bank sampah di lingkungannya Kemudian kita juga kan ada beberapa TPS 3R di wilayah kita Nah sehingga sampah itu sebelum masuk ke TPA diolah dulu di TPS 3R Pemerintah Kota Sukabumi berharap untuk pengembangan lahan TPA di sekitar Cikundul Bisa dilakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sukabumi Budistiawan Bandung TV